Selain berikutnya, apakah Raja Salman sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita ini? Saya, Kaudarullah tidak punya nomor WhatsApp beliau, jadi saya tidak tahu. Tapi ya jelas, tahu lah. Masa tidak tahu ya? Raja Salman itu bukan orang goblok duduk di rumah saja. Enggak, dia tahu politik juga. Dia juga mengandalkan kunjungan-kunjungan, bahkan kunjungan kepada negara-negara kafir. Dia punya politik tersendiri. Dia juga memandang masalah dan mudahrat. Bahkan jangankan negara Islam, negara kafir pun berkata, dia kunjungi kalau memang perkaranya berbahaya. Terkadang kita seudhan, saya contohkan sederhana. Sebagian da'i di Saudi seudhan kepada kerajaan Arab Saudi. Contoh sederhana, waktu terjadi pengoboman di Perancis, sehingga sebagian orang meninggal dunia. Maka Arab Saudi tatkala itu berdukacita istilahnya. Ya sampai sebagian bangunan tinggi ada gambar bendera Perancis. Orang mungkin berpikiran, ngapain Saudi seperti itu? Kalau saya berpikiran positif, saya bilang justru Saudi sengaja demikian. Agar jangan sampai dituduhkan kepada kaum muslimin. Buktinya, pusat kaum muslimin berlepas diri di perbuatan tersebut. Paham? Dengan demikian, kaum muslimin yang ada di Perancis tidak mendapatkan kemoderatan lebih. Karena begitu ada bom pasti yang dituduh apa kaum? Kaum muslimin. Begitu Arab Saudi menunjukkan dia berlepas diri dengan cara dia, maka maksudnya demikian. Agar tidak memberi kemoderatan kepada kaum muslimin dan tidak bisa menjadikan kaum muslimin semakin diintimidasi di sana. Sebagian daid-daid, ngapain gitu? Lihat Suria parah, ngapain kita pikirkan Perancis? Bukan begitu, ini politik. Kalau Suria jelas dibantu oleh Arab Saudi. Palestine jelas dibantu. Nah ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik tersendiri. Punya politik tersendiri. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi. Tidak boleh seorang pun ke Suria. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suria. Seorang Saudi kayak apa, masa mendukung syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda. Kasusnya, Suria itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad. Kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang, anda salah. Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan. Justru bantuan paling besar kepada Suria dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini, orang-orang tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat Saudi melarang, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Berbeda tatkala di Yaman. Di Yaman ada pemerintah yang diakui, kemudian diberontaki. Maka minta tolong, ya Saudi bantu terang-terangan. Tidak ada masalah. Di mata undang-undang dunia tidak ada masalah. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada Suria, bermasalah. Nanti akhirnya Suria minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina. Terus bagaimana? Terus kita mau ya perang aja, perang aja biar rame. Tidak seperti itu. Ada orang seperti itu. Pikirannya ya perang aja, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu. Tidak semudah itu, Ikhwan. Dia mikir gimana aja mahaji, gimana aja maumurah, gimana rakyatnya. Kalau anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Sampai saya dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh. Kita ingin. Saya bilang begitu di televisi. Banyak mereka ingin jihad, tapi tidak boleh. Sudah-sudah ada tentaranya, entai-entai bagian doa saja. Sudah tentaranya. Sampai saya ada surat, ada orang ditangkap di penjara di Kosim kalau tidak salah. Dia kirim surat sama pemerintah. Saya memang ini, tapi saya ingin dibebaskan, saya ingin perang. Saya ingin perang, tolong izinkan saya perang. Saya ingin berjihad, ingin mati syahid. Tapi tidak diizinkan, sudah ada apa? Sudah ada yang lainnya. Jadi, maksud saya, kita harus melihat maslah dan apa? Dan menguntur. Raja Salman tentu tahu. Dan dia punya cara pandang tersendiri. Kita hargai cara pandangnya. Kita hargai cara pandangnya. Antum, yang bisa berkiprah, masuk ke pemerintahan, silakan. Yang ingin menasihati pemerintah, silakan. Yang beri masukan kepada pemerintah, sangat dianjurkan. Yang tidak mampu, banyak berdoa kepada Allah SWT. Bikin pengajian-pengajian di mana-mana, supaya orang semakin kembali kepada Allah SWT. Karena tidak ada yang bisa mengangkat segala problematika, kecuali Allah SWT. Untuk为 itu, kita harus melihat kec Yahshiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.